Halo, kembali lagi ke channel youtube LS Mua Kali ini aku mau buat makeup tutorial maternity Yang serba-serba pink gitu Ala-ala Barbie look Sebelum kalian tonton videonya Kalian jangan lupa subscribe, like, dan share video ini Terima kasih Halo, ini muka aku yang tidak pakai apa-apa Benar-benar free tanpa skincare Pertama-tama kita pakai serum dulu Kita oles ke seluruh wajah secara merata Itu fungsinya untuk melembabkan kulit wajah kita Terus kita pakai primer Itu primer di tempat atau di kulit-kulit kita yang berpori-pori besar Jadi agar nggak terlalu berminyak Di hidung, di dagu, di pipi, sama di dahi Ini halus banget ya kalau primer makeover Aku suka banget pakai primer makeover Lagi di muka aku tuh banyak ada bekas-bekas cerawat Jadi lebih halus gitu Lanjut, aku pakai foundation yang Estee Lauder Sheet 3W2 Itu yang tawny Sesuai warna kulitku Aku aplikasiin pakai brush foundation Aku pakai tipis-tipis aja Yang penting muka aku tertutup semua Noda-noda bekas cerawatnya Kita pakai secara merata ya Lanjut, aku pakai concealer dari Maybelline Pitney Ini yang shade nomor 25 medium Aku aplikasiin di bawah mata, hidung, dagu Terus aku blend pakai beauty blend Agar lebih merata aja Ini fungsinya untuk menyamarkan kantong mata Terus pakai highlight juga Sebelum aku pakai bedak tabur Aku shading dulu hidung aku pakai contour cream dari LT Pro Terus aku blend seperti ini Aku blend pakai jari aja Biar lebih gampang bentuknya Aku pakai blush on cream dari lipstick MAC Yang warnanya pink magenta Biar lebih kelihatan Biar lebih-berbi gitu Aku pakai agak banyak Nanti aku timpa lagi pakai foundation Biar lebih nanti Lanjut pakai loose powder dari MAC Cover yang seperti biasa Nomor 7 Vanilla Itu adalah bedak tabur kesukaan aku Karena pas banget warnanya di kulit aku Menghaluskan permukaan kulit Aku pakai bedak padat dari MAC Yang MC35 Aku aplikasikan ke seluruh wajah Agar makeup terlihat lebih merata dan lebih halus Seperti video-video aku sebelumnya Aku pakai contour kit dari Makeover Aku aplikasikan di atas dahi Tulang pipi Terus tulang dagu Biar agak tirus Aku pakai eyeshadow dari MAC over yang royal rose Aku pakai warna pink yang terang Aku aplikasikan pakai brush eyeshadow Terus aku timpa pakai warna ungu Biar lebih nantang warnanya Aku aplikasikan di ujung mata Terus di bawah mata Seperti itu Aku timpa eyeshadow aku pakai shimmer warna Frozen pink dari Makeover Itu aku tap-tap pakai jari aja Di kelopak mata aku Terus aku lanjut pakai eyeliner dari Wardah Nah, jadi aku gambar dulu eyeliner-nya Seperti itu Sebelum aku pakai bulu mata Aku pakai softline dulu Ini cara aku pakai softline Pastikan softline kalian bersih biar mata kalian gak iritasi Aku pakai lembulu mata dari expert Aku pakaikan dulu di kelopak mata Tunggu sampai setengah kering Lanjut gambar alis Jadi aku bingkai dulu alisku pakai pensil pipa yang warna coklat Aku pakai tipis-tipis aja Terus aku serat-serat sedikit Biar kelihatan natural Aku pakai pensil pipa Karena pensil pipa itu Benar-benar bagus ya Kalau untuk gambar alis Terus aku rapiin pakai spoolie brush Terus aku Gambar lagi Tapi aku buat alisnya gak tebal sekarang Tapi kan alis pakai Kuas itu Aku pakai foundation Dari corrector LT Pro Yang yellow orange Biar lebih rapi Kita rapikan di bawah alis Terus Untuk mengamakan tinggi Kiri dan kanan Kita bisa rapikan bagian atasnya Pakai foundation juga Kali ini aku pakai blush on terbaru dari neck over Yang nomor 10 Itu warnanya agak-agak baby pink Biar lebih nyambung dengan eyeshadow aku Yang pink-pink kayak gitu Terus aku perbagi lagi eyeliner-nya Biar lebih rapi Highlighter yang aku pakai Dari neck Karena aku kebetulan cuma punya neck Jadi aku aplikasiin pakai jari aja Biar kelihatan natural Aku suka banget sih pakai highlighternya neck Karena glowing banget Lanjut pakai lipstick Aku pakai lipstick pink magenta dari neck Terus aku Blend pakai lip gloss Jadi biar lebih glossy Glossy gitu Warna bibirnya Jadi warnanya semua pink Lanjut aku tambah Creckel-preckel di atas hidung Biar mirip seperti kucing Aku pakai eyeshadow warna coklat Terus aku aplikasikan pakai cotton bro Ini dia look makeup aku yang serba pink Ini cocok banget untuk Makeup maternity Atau makeup photoshoot Kira-kira aku cocok gak ya Jadi kalian yang mau request makeup Bisa komen di bawah ya Thank you Sudah nonton video aku sampai selesai Bye 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 bye